Intro Ya, konten kali ini adalah hasil diskusi kami di grup tentang kenapa wanita mau menikah dengan seorang pria atau kenapa pria mau menikah dengan seorang wanita Apa alasannya? Apakah berbeda? Ya, jadi kalau alasannya yang jelas nomor satu mereka bukan gay atau lesbi ya bercanda-bercanda Nah, tetapi gini wanita itu dia kan butuh rasa aman ya butuh rasa aman, pria juga butuh rasa aman ya tetapi biasanya wanita yang belum terlalu mandiri ada beberapa wanita itu menikah karena ingin pergi dari rumah ada loh dia mendapat rasa aman di pria dia gak dapat di rumah jadi yang menikah Nah, tapi yang biasa deh, yang biasa yang gak kayak gitu jadi wanita kan dapat rasa aman dari ayah pacar pertama seorang wanita itu adalah ayahnya jadi pria pertama yang dia kagumi yang membuat dia merasa aman, yang membuat dia merasa berharga itu adalah ayah, sosok ayah ya ibu juga ya merasa aman ya Nah, kemudian ketika ia berpacaran bertemu dengan seorang pria dan keluarga baru, keluarga prianya biasanya mungkin sudah sedikit berkenalan kemudian ia berpindah rasa aman ya, kalau dia sudah bisa berpindah biasanya dia kemanapun diajak oleh pria dia akan mau mau tinggal di rumah pria, mau tinggal di rumah baru mungkin tidak di rumah orang tuanya atau rumah baru mereka berdua menikah nyaman-nyaman aja ya, nah akan menjadi sulit ketika dia belum bisa lepas dari rasa aman ayah nah tidak sedikit loh hubungan akhirnya hancur begitu karena dia belum terlepas dari rasa aman ayah dan belum tergantikan di sosok suami nah ini, jadi alasan pertama tentunya dia merasa aman alasan kedua adalah dia merasa berharga nah ketika wanita sudah mendapatkan itu dari si sosok prianya maka dengan ikhlas dia akan menikah nah, ketika ini berpindah saja dari ayah ke prianya atau keluarga prianya maka pada saat itu nanti berubah ya kan apalagi dia mungkin sosok pria itu tidak 100% dia kenal sebelum pernikahan kemudian mungkin dia kehilangan rasa aman nah ini pasti akan membuat seorang wanita itu bisa menjadi kemudian lemah ya, marah atau bangkit gitu ya aku yang jadi pria kamu gak mau kerja misalnya gitu dia menemukan pria yang mungkin tidak terlalu bertanggung jawab ya sudah aku yang bertanggung jawab nah tapi sebagian akhirnya menjadi takut, lemah begitu ya nah ini kepilihan ya ini kali ini kepilihan bagi seorang wanita nah tentu alasan untuk mendapatkan rasa berharga ya itu kembali ke dalam diri ya intinya jangan sampai anda gagal mendapatkan penghargaan dan melempar penghargaan itu ke seorang pria atau seorang keluarga pria karena kalau anda belum merasa berharga di dalam anda akan terus menuntut untuk dihargai di sana apa yang terjadi? anda akan tidak nyaman ke keluarga pria atau keluarga suami anda ya berikutnya adalah alasan seorang pria kenapa pria? sebaliknya ya sebaliknya kalau pria nih ya saya bilang maskulinitas biasanya dia akan menikahi ketika dia merasa dirinya dianggap sebagai pelindung kebalikan tadi kalau wanita mendapatkan pelindungan pria itu kalau maskulin dianggap sebagai pelindung maskulinitas ya saya merasa dibutuhkan oleh seorang wanita nah tentu ini juga bisa hilang ketika seorang pria nanti misalnya tidak lagi dibutuhkan apalagi istrinya misalnya wanita yang maskulin ya berkarya apalagi nanti ada peristiwa dimana kalau ngomongin ekonomi ya salah satu contoh aja nih istrinya memiliki penghasilan yang lebih ketika wanita itu eh ketika pria itu menganggap dirinya adalah seorang pelindung seorang yang mampu mengayomi nah tiba-tiba istrinya mandiri nah itu dia maka disini akan menjadi suatu perasaan kehilangan kehilangan rasa diinginkan kehilangan rasa dianggap mampu nah tentu ini belum belum tuntas ya ini saya bilang yang kebanyakan ya tentu ada level pernikahan dimana orang sudah merasa sama-sama berharga begitu sama-sama mampu mandiri pernikahan adalah ruang untuk saling memberi ya peristiwa ini tidak perlu terjadi ya justru kita saling mendorong bagaimana supaya alasannya adalah bagaimana saya bisa membangun warga saya membangun istri saya membangun suami saya untuk menjadi semakin berkembang tidak saling dibutuhkan atau membutuhkan dalam hal tertentu terikat pada rasa dibutuhkan terikat pada rasa aman tapi karena sudah menemukan kemandirian di dalam diri menemukan cinta pada diri sehingga pada akhirnya pernikahan hanya menjadi sebuah alasan untuk saling mendukung membangun hal baru untuk saling mendukung dan saling memberi ya rasa berharga yang didapat oleh wanita dari pria rasa aman ya kemudian rasa dibutuhkan rasa dihargai dianggap berharga karena dibutuhkan dari dalam diri seorang pria itu akan menjadi suatu kekuatan jika itu terjaga tetapi akan menjadi nanti akan dikitik lemah saat dia tidak ada ya semoga kita sama-sama belajar jika Anda punya ide lain pendapat lain silahkan komen di kolom komentar ini hanya ide dan opini saya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya